bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hal apa kabar teman-teman berjumpa lagi dengan saya tip otomotif channel semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat selalu baik-baik saja dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang halal yang berkah Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin berjumpa lagi dengan tip otomotif channel di kesempatan pagi hari ini saya sebelum beraktifitas rutinitas seperti biasa sebelum berangkat kerja saya teringat ingin memberikan sebuah tips kepada teman-teman semua sahabat tip otomotif channel tentang bagaimana cara memindah gigi dan melepas kopling pedal kopling biar halus seperti sopir pribadi oke langsung saja simak videonya berikut ini tapi seperti biasa sebelum menyaksikan videonya untuk didukung terus tip otomotif channel dengan cara di like share dan subscribe oke jadi tentunya teman-teman pernah juga ya sebagai teman-teman saat sebagai pengemudi tentunya pernah juga merasakan ya merasakan sebagai penumpang juga ya ketika teman-teman menggunakan ojek online atau dikemudikan oleh orang lain ya nah di saat itu kita bisa memberi penilaian kepada tentang keahlian kehandalan drivernya saat mengemudikan pendaraannya nah selain itu ketika kita saat kita mengemudi pun kita sering mendapat penilaian atau komentar dari orang lain ya entah itu keluarga sendiri atau tetangga atau penumpang yang pernah ikut dalam satu mobil dengan kita nah ini juga sama ya teman-teman jadi banyak komentar banyak penilaian itu mengenai pengemudi jadi misalnya pengemudi A itu cara pengemudinya halus sehingga penumpangnya merasa nyaman dan tidak mual itu ya sering penilaian seperti itu ada juga penilaian saya tidak suka dengan si driver B karena dia cara pengemudikannya kasar sehingga merasa tidak nyaman nyendat-nyendat ya akselerasinya itu tidak lembut sehingga membuat penumpang tidak nyaman dan merasa mual gitu ya bikin-bikin muntah bikin gitu ya nah jadi selalu bagaimana cara kita untuk mengemudikan mobil itu secara halus layaknya seperti sopir pribadi ya apalagi teman-teman yang profesinya sebagai sopir pribadi atau sopir direksi atau sebuah di instansi atau apapun lah sebaiknya lakukan dengan halus dan lembut agar penumpang kita ya user kita pengguna kita itu bisa nyaman ya oke langsung saja ini tips-tipsnya ya bagi teman-teman yang juga bagi teman-teman pemula pengguna mobil pemilik mobil dan pengendara mobil ya agar khususnya pada mobil manual ya teman-teman agar saat oper gigi dan melepas pedal kopling itu terasa lembut tidak menghentak tidak bikin mual oke yang pertama ya teman-teman saya jelaskan dulu bagaimana cara memegang atau memindahkan pas personaling itu nah bagi teman-teman yang sudah biasa mengenamudi mobil yang sudah lihai sudah mahir atau sudah bisa itu untuk memindahkan jangan memegangnya jangan seperti ini untuk memegang pas personaling itu teman-teman ini terasa kaku ya itu terasa kaku dan ini tidak enak ya tidak enak untuk memindahkan nah untuk memindahkan gigi sebaiknya ya seperti biasa tekan kopling kemudian kita lembut saja kita cukup bisa ya dengan dengan ibu jari seperti ini masuk gigi satu kemudian netral ya gigi dua ya kita enak gitu luwes gitu ya teman-teman nah ini juga memengaruhi kehalusan kita saat memindahkan gigi gigi tiga tinggal didorong seperti ini ya jangan kaku seperti ini ini bikin tidak nyaman nanti ya karena tidak sinkron antara tangan dan kaki kiri sebagai penginjak kopling nah itu ya jadi secara luwes memindahkan tuas personaling kemudian yang kedua yaitu cara melepas kopling ya jadi ketika masuk gigi mobil baru angkatannya kita tekan nah kita tekan sampai mentok kemudian kita masukkan gigi satu nah agar tidak menghentak ya saat kita lepas kopling sebaiknya gigi sudah masuk ya ini 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 rahasianya teman-teman ya jadi lepas kopling pelan-pelan ya ditunggu sampai mobil itu serasa mau jalan ya ya nah ditahan setelah mobil terasa mau bergetar itu ya getar itu sudah mau jalan itu tahan kemudian ditambah gas ya kita tambah gas pelan-pelan sambil ini dilepas pelan-pelan ya nah ini main kopling sama gas nah kopling dan gas ini harus selaras ya ya jangan terlalu cepat melepas kopling ini juga akan menghentak bikin mati mesin kemudian jangan juga terlalu cepat kita menambah gas ya menambah gas seperti ini nah ini juga bisa menghentak jadi piling kita harus sering-sering di asah jadi tahu saat mulai berjalan mobil ya ini teman-teman belajarnya begini ya kita sudah masuk gigi kemudian ya ini coba ini saya nyalakan mesinnya dulu ya teman-teman biar teman-teman biar kita merasakan oke ya kita lepasin rem oke kita masuk gigi 1 ya nah ini pinjak pedal rem ya ini belum berangkat belum jalan mobil belum jalan ya masih berhenti ini lurus saja ya karena jarak pendek oke ini ya nah ini antara melepas kopling lepas kopling pelan-pelan ya teman-teman kaki kiri ini ya saya angkat pelan-pelan koplingnya nah sampai tunggu dirasakan mobil berjalan nah nah ketika mobil sudah berjalan seperti ini ya nah ini tanpa kita saya injak gas itu mobil sudah berjalan teman-teman ya nah setelah berjalan baru nah ini lembut sekali ya nah oke berhenti seperti itu kemudian gini gas pelan-pelan nah ini kaki kiri yang meninjak kopling itu harus harus bisa merasakan ini ditahan ya teman-teman jangan ditahan jangan langsung lepas gitu ya kalau kita langsung lepas nanti bisa mati bisa menghentak ya kemudian gasnya juga harus selaras dengan kopling ya ya gini ya oke kita coba lagi ya masuk gigi kemudian lepas pelan-pelan ya nanti mobil mulai bergerak ada gaset ya jadi ini ya antara kopling dan gas itu ya ya itu selaras ya selasi ya jadi sama enaknya gitu jadi nanti mobilnya juga peralihannya perjalanannya juga lembut ya seperti itu ya teman-teman kopling ya lepas pelan-pelan ini tahan ya ketika sudah berjalan tahan dulu jangan langsung dilepas lepas nanti menghentak kalau sudah berjalan tahan kita pindah gas tambah gas pelan-pelan lepas kopling ya jalan setelah jalan baru kita lepas kopling ya nah begitu juga kalau mau gigi 2 gigi 3 dan seterusnya sama tekan pelan-pelan kemudian pindah gigi ya kita lepas pelan-pelan jangan jangan loss jangan lepas langsung langsung digas nanti seperti tadi saya bilang itu akan menghentak ya ini jadi keselarasan antara pinjakan pedal kopling dan pedal gas ya ya kemudian juga cara memindahkan giginya ya ya ini aja membutuhkan bibit masuk gigi 1 ini gigi 2 ya tinggal didorong aja nah lembut gitu ya teman-teman oke ya ini bisa bisa begini jangan begini oke itu tadi ya teman-teman tips singkat mengenai bagaimana cemera mengoper gigi dan melepas pedal kopling agar lembut ya selembut sopir pribadi oke sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat mohon maaf tidak keturang dan kesalahan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati